Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin indomie kari ayam ala Faridah Nurhan yang cara buatnya itu gampang banget ya bahannya juga simple praktis dan mudah kita temukan di sekitar kita dan rasanya itu enak banget nanti kalian wajib cobain buat di rumah ya oke mau tau gimana cara pembuatannya yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai untuk bahannya yang pertama disini aku menggunakan 5 batang sawi ini kita potong-potong ya seperti ini dan akan kita pisahkan batang dan daunnya kemudian ada satu siung bawang putih diiris tipis dan kita cincang menjadi kecil-kecil seperti ini ya dua siung bawang merah diiris tipis dan di cincang kecil-kecil juga ya selanjutnya untuk toppingnya disini kita akan menggunakan olahan seafood frozen atau frozen food seafood disini ada crepe stick dan ada fishbowl dan teman-temannya ya oke langsung aja kita ke cara pembuatannya untuk langkah pertama panaskan minyak goreng secukupnya kemudian setelah minyak gorengnya panas langsung aja kita masukin irisan bawang merah dan bawang putihnya ya dan ini kita tumis sampai setengah layu dan aromanya tuh wangi selanjutnya langsung aja kita masukin frozen seafoodnya dan ini kita tumisnya sebentar aja ya nggak perlu lama-lama oke ini udah cukup ya selanjutnya ini kita sisihkan sebagian ke tepi dan kita masukin satu butir telur ayam kemudian ini kita tunggu ya sampai sedikit mengeras dan ini kita orak-arik oke ini udah cukup ya selanjutnya langsung aja kita masukin air panas disini kita menggunakan air panas yang mendidih ya dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian kita masukin batang sawinya terlebih dahulu ya karena tekstur batangnya itu lebih keras selanjutnya masukkan indominya kemudian ini kita aduk rata disini airnya kurang ini mau aku tambahkan sedikit lagi air panasnya ya jadi nggak terlalu kering atau nyemek gitu kemudian kita masukin bumbu instannya dan langsung aja kita masukin sekalian minyak dan bawang gorengnya kemudian ini diaduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata kemudian setelah bumbunya tercampur merata langsung aja kita masukin daun sawinya dan ini kita masaknya nggak perlu lama-lama ya sampai daun sawinya itu setengah layu ini bisa langsung diangkat kemudian kita sajikan Alhamdulillah ini udah mateng cara buatnya gampang banget kan dan rasanya juga enak banget nanti kalian wajib cobain ya buat di rumah oke terima kasih kepada semua yang udah menonton sampai dengan selesai jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share jika bermanfaat insyaallah sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati